Pemerintah Kabupaten Jember Jawa Timur merevitalisasi 30 pasar tradisional agar lebih nyaman dan bersih. Dengan revitalisasi ini diharapkan kegiatan ekonomi warga di pasar terus berkembang dan mandiri. Revitalisasi pasar ini meliputi 4 bagian, yakni mulai dari perbaikan fisik bangunan, manajemen pasar, jalur pengiriman barang, dan lingkungan. Pemenahan fisik bangunan dilakukan agar pasar yang terkesan kumuh dan kotor menjadi lebih bersih dan nyaman dengan dilengkapi fasilitas penunjang seperti toilet, musola, dan keamanan. Untuk pembangunan fisik sendiri terbagi sesuai kelompok pedagang, seperti kelompok pedagang sayur, pedagang ikan, pedagang daging, dan pakaian. Perbaikan juga dilakukan pada manajemen pasar dengan menggunakan elektronik retribusi yang mempermudah pedagang dan petugas dalam mengelola retribusi serta menghindari pungutan liar. Jadi sesuai dengan program kerja Ibu Bupati Jember terkait kredit-kredit pasar, dan sesuai RBCMD bahwa tahun 2020, 30 pasar yang dikeluarkan tahun Jember harus sudah selesai direvitalisasi. Sehingga pada tahun 2018 ini kita programkan 12 pasalah dan insya Allah tahun depan nanti ada di 18 pasar. Revitalisasi 30 pasar ditargetkan selesai pada 2020 sesuai 22 program kerja Bupati Jember Faidah. Pada tahun 2018 sudah ada 12 pasar yang sedang diperbaiki, diantaranya pasar Induk Tanjung Jember, pasar Mangli, pasar Kerewangan, pasar Bungur, pasar Gebang, pasar Manggisan Tanggul dengan total anggaran Rp. 93 miliar. Sedangkan pada tahun 2019 ditargetkan ada 18 pasar yang selesai diperbaiki, dan berikut ini beberapa desain pasar yang diperbaiki.